Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini ketemu lagi bersama saya Cepali channel asal monten seperti biasa kita masih di pasar hidup tanah tingin tangerang teman-teman ya apa kabar sahabat Cepali semoga baik selalu sehat selalu berkah selalu untuk sahabat Cepali yang sedang sakit Insyaallah selalu didoakan ya semoga cepat sembuh untuk yang belum dapat pekerjaan semoga secepatnya dapat pekerjaan temen-temen untuk hari ini tidak ada harga kecugutan kayaknya ya kembali sedikit agak murah cuma ramainya di apa nih pakcoy ya ramainya di pakcoy sesim agak lumayan mendekati angka sepuluh ribu untuk di wortel wortel karungan mak enam lima tujuh ribu hari ini dan di daun bawangnya masih mahal di 222 Halo guys Halo Uno kami belum kerja guys belum kerja ya masih masih kering guys masih kering bentar lagi Uno kami belum basah guys Oh untuk di daun bawang masih 222 dan seledri nya masih di 12.000 ya untuk di kentang geng masih di 16.000 kalau kentang Jawa Timurannya di 1545 kentang daerahnya di 12 512 sehari ini untuk tomat tomat serpo tadi saya lihat ada yang jual 9.000 8.000 di tomat B nya juga ada yang jual 10.000 9.000 dan untuk di tomat aknya di 12 13 ya untuk di kol medan sebenarnya kol medan ada penurunan dari 200.000 lebih ya dari kemarin HP hari ini ada yang jual kol medan 200.000 9190 195 untuk hari ini makan ada yang jual 1185 490 tadi ya intinya kol medan hari ini kurang dari 200.000 untuk di wortel tadi udah ya cuma nih udah dua hari kemarin nggak update ya karena memang badannya lagi kurang fit teman-teman ya mohon doanya nih badannya agak sedikit kurang sehat jadi mohon maaf kalau suaranya pun sedikit mindeng ya untuk di jahe masih di 25.000 jahe dan di kunyitnya ada yang di 15.000 tapi yang gede yang pilihan untuk di Laos 10.000 salam 10.000 serai 10.000 daun jeruknya masih mahal ya 40.000 dan kencur di 35.000 untuk sore ini teman-teman ya jadi sore ini harga relatif tidak begitu mahal hitungannya di sedang ya di sedang ya kemarin kan sempet rame ya kol-kol medan tapi kol medannya memang udah mahal barangnya pun nggak ada jadi kita standby di jalan karena di lapak sudah mulai beraktifitas rame yang belanja takutnya ngeganggu aktivitas jual beli ya kita di pinggir jalan aja untuk terong terong yang ungu yang pilihannya sampai 10.900 yang karungannya sekitar 87 untuk di pare pare pun sama ya 10.000 untuk dipilihan teman-teman untuk di sesim hari ini sesim di 89 sama dengan pakcoy pakcoy pun hari ini mahal teman-teman ya pakcoy luar biasa ya pakcoy mahal untuk sawi sawi belum dapat informasi tapi kemarin sempet rame ya sempet kosong siang-siang tuh sawi nyampe ke Rp5.000 ya di sekitar jadi untuk harga hari ini relatif sedang untuk dirawit rawit hijau hijau Madura nya di Rp15.000 hijau Madura sedangkan dirawit merahnya ada yang jual Rp8.000 ada yang jual Rp20.000 ada yang jual Rp18.000 untuk di CMK cabai merah keriting paling murahnya di Rp24.000 Rp25.000 di termahalnya di Rp30.000 Rp33.000 hari ini halo adik belum masuk biasanya sudah masuk iya tapi baguslah jadi kita kebagian kerja maksor ini jadi untuk hari ini memang nggak begitu banyak ya dan di bawang ya bawang putih di 3536 di bawang katingnya di Rp42.000 bombanya di Rp50.000 di kemiri bulatnya berapa itu Rp55.000 sedangkan di kemiri pecahnya di Rp45.000 lada masih di Rp100.000 ketumbar di Rp28.000 Rp28.000 Rp25.000 ya untuk di jeruk jeruk nipis Rp10.000 jeruk lemon juga Rp10.000 dan di perasnya nipis Rp10.000 eh Rp9.000 perasnya di Rp10.000 limo limo memang lagi murah ya limo untuk karungan aja ada yang jual sampai ke Rp5.000 yang pilihannya paling di Rp8.000 ya untuk yang sekilo dua kilo di Rp10.000 jadi harga itu tergantung kita jualnya tergantung kita belinya ya kalau belinya kecil belinya sedikit memang harganya agak sedikit mahal teman-teman kalau belinya lima kilo Rp10.000 memang harga relatif mahal ya kalau biasanya harga Rp5.000 kadang-kadang kalau beli lima sampai sepuluh kilo itu harga bisa mencapai Rp7.000 Rp8.000 ya beda dengan orang kalau belanja kintalan atau sampai lima kintal enam kintal partai besar itu kalau harganya dari Rp7.000 terkadang bisa nyampe ke harga Rp5.000 sampai ke Rp5.000 ya jadi tergantung partayan jadi tergantung partayan yang kita beli ya semakin banyak kita beli harga pun semakin murah itu yang selalu saya perhatikan di pasar induk tanah tingin tangerang ini semua pasar induk pun sama seperti itu ya seperti tomat hari ini tadi kita beli satu peti itu Rp9.000 ya sim harganya Rp9.000 di harga tomat serpo tetapi tadi jual yang 10 peti sampai ke Rp7.000 teman-teman berarti harganya lumayan beda jauh tipis Rp2.000 Rp2.000 kan lumayan teman-teman ya kalau belanja banyak dikalikan sekian kintal lumayan gitu jadi untuk yang mau belanja semakin besar semakin banyak yang kita beli semakin murah harganya tangan jadi informasi sore ini hanya berlaku untuk sore teman-teman ya tidak berlaku untuk nanti malam nanti malam seperti biasa selalu ada perubahan harga antara ke mahal sama ke murah teman-teman jadi informasi yang saya terima berdasarkan informasi dari pembelanja juga dan juga dari pedagangnya itu sendiri tanggal hari ini tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 3 saya ambil video mohon doanya nih badannya lagi kurang fit teman-teman ya oh ya untuk informasi buncis lupa ya buncis berparease buncis ya ada yang 8 yang bagus ya 9 tetapi yang resternya sampai ke Rp5.000 Rp4.000 yang resternya tetap panjang pun harganya hampir sama yang bagusnya di Rp8.000 untuk siang ini cuma untuk labu-labu dari kemarin agak kosong sepertinya labu besar ya labu air besar agak kosong kemarin-kemarin sempet jual satu kantong itu packing Rp20.000 Rp85.000 sampai Rp90.000 jadi harganya sampai ke Rp45.000 Rp5.000 per kg karena terkadang jualannya jualan packing kantongan ya ada yang packing 10 kg ada yang packing 20 kg teman-teman untuk di beras taji beras taji baby di Rp80.000 sedangkan di SS nya di Rp90.000 sampai ke Rp95.000 ya tapi kalau untuk harga di Dusan kemarin seperti Rp120.000 telah untuk dapat tetapi untuk hari ini kita belum tahu ya pengennya update itu siang malam ya pengennya tetapi karena saya disini sambil kulit teman-teman ya sambil kerja jadi kadang-kadang waktunya dibagi ya antara kerja ambil video editing segala rupa ya jadi waktunya kadang-kadang terbatas tetapi kalau memang ada waktu senggang saya seperti biasa kan ya suka live atau suka bikin videonya siang sekali malam pun sekali ya kadang-kadang dua kali ya harga siang dan harga malam selalu belum bisa konsisten karena memang waktunya teman-teman ya disini sambil kerja kadang-kadang sambil bantuin dagang juga teman-teman ya mungkin informasi untuk hari ini cukup sekian teman-teman ya untuk yang mau tanya harga silahkan Insya Allah nanti kalau memang tahu informasinya akan kita jawab bahkan kita balas kalau memang saya tahu informasi harganya ya terima kasih buat teman-teman cekali yang sudah like komen dan subscribe semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Insya Allah di setiap kebaikan pasti akan ada kebaikan teman-teman terima kasih wabillahi taufiq waidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video saya selanjutnya sampai ketemu di kabar terbaru harga di pasar induk tanah tinggi tangga terima kasih